Terima kasih, selamat malam, Rekan Media. Pertandingan tadi memang sangat menegangkan, kalau menurut saya menegangkan, karena banyak hal-hal yang menjadi emosional bagi kedua tim. Tapi kita patut syukuri, kita bisa meraih poin, meskipun tadi seharusnya kemungkinan kita bisa mendapatkan info. Terima kasih. Mungkin langsung dari sisi pemain, Muhammad Kasim Botan, terutama hari ini berhasil mencetak gol untuk tim. Alhamdulillah, baik hari ini kami mendapatkan satu poin, tetap kami syukuri. Terima kasih kerjasamanya, kerja teman-teman, kerja keras lati, pemain, dan kedepannya kami berusaha lebih biar mempertahankan peringkat 10 besar. Baik, Rekan Media, mungkin ada pertanyaan yang hadir maupun secara virtual. Jika ada, dipersilakan mengenai tim Persita. Baik, sambil menunggu, Mungkin ada alasan di balik Nikolas Korea, atau Thailand Korea yang dimainkan di babak kedua. Mungkin ada pertimbangan kenapa tidak starter hari ini. Pertimbangannya, karena kami tahu, kami tahu, kami tahu, kami yang setiap hari sama mereka, jadi harus menit keberapa dia turun. Itu setelah Nur tadi sudah tidak bisa istilahnya efektif lagi, kita coba Thailand untuk membongkar pertahanan mereka. Ternyata, meskipun dia tidak mencetak gol, tapi sedikit konsentrasi pertahanan mereka fokusnya ke Thailand. Baik, terima kasih, Kurs. Saya bergeser ke pemain untuk Kasim Botan. Anda sebelumnya main di Liga 2, kini berada di Liga 1. Mungkin apa yang dirasakan dari atmosfer Liga 1 saat ini? Mungkin yang Liga 1 tekanannya lebih tinggi. Terus pemain juga bagus-bagus. Pengalaman, ya susah juga kita lewatin. Tapi bursa keras untuk bermain bagus, biar latih kasih kepercayaan kepada pemain. Baik, saya rasa cukup. Tidak ada pertanyaan lagi bersama tim Persita. Sekali lagi terima kasih, Kursi Dodot. Terima kasih, Kasim Botan. Sukses untuk ke depannya. Sekali lagi, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.